WELOT KANG COPET Gengongong apa gitu Gua gak tau gua ngomong apa anjir Oke Oke so Alright guys Jadi beberapa video Beberapa video dari Youtube gua tuh Banyak banget yang Banyak banget yang Banyak banget yang yang ini Kenapa kok pada Kok pada ilang gitu kan Kok pada ilang video-video gua gitu kan Yang dari dulu tuh Jadi sebenernya tuh Video gua tuh gak ilang sebenernya Jadi gua hapus-hapus Karena gua tuh pengen Dari setiap Gue tuh pengen sebenernya tuh Apapun Yang menurut gue bagus itu Itu yang gue upload gitu loh Jadi istilahnya kayak Oke gue bakal Apa namanya Gue lagi sharing atau segala Gue lagi sharing atau segala macem Pasti gue share ke youtube gitu loh Jadi Misalnya gue menemu ilmu baru nih Gue menemu ilmu baru misalnya dari programming Misalnya gue baru menemu HTML apa sih tipstriknya Pasti bakal gue upload ke youtube gitu loh Jadi Sebenernya bukan Sebenernya gue bukan orang Sebenernya gue bukan orang yang bener-bener kayak Memprioritaskan Untuk youtube itu sebagai Lahan kerja gue gitu loh Soalnya gue udah kerja Gue udah kerja Gue udah full kerja Full time Full time sebagai junior software engineer Karena Karena software engineer tuh Bener-bener kayak Gue tuh Bener-bener kayak Gue tuh Apa namanya Di uji gitu loh Walaupun Walaupun memang bener-bener software engineer tuh Bener-bener kayak Gue tuh ngehandle Gue tuh ngehandle Aplikasi-aplikasi dari Aplikasi-aplikasi dari salah satu Rumah sakit Atau salah satu aplikasi dari Apa namanya Klien gitu kan Klien yang Klien yang Dulu-dulu gitu kan Soalnya kan Banyak banget tuh Yang pernah Yang pernah gue Buatkan Yang pernah gue buat Apa namanya Yang pernah Beli Nyewa jasa gue gitu kan Untuk Untuk buatkan Untuk membuatkan satu software gitu kan Dan juga Banyak banget Dan juga Gue juga maintenance gitu loh Gue juga maintenance Gue juga maintenance Software-software gue Yang pernah gue buat Ke klien juga Ke Ke perusahaan juga Dan itu menurut gue Dan itu menurut gue tuh Itu udah capek banget By the way Itu udah capek banget Dan Gue juga udah pernah nonton juga Temen-temen gue tuh Udah pada jadi Udah pernah fokus ke Udah Apa namanya Udah jadi main Udah jadi main produk Apa Udah jadi mainnya lah Youtube gitu Dia tuh bilang Dia tuh harus Upload 4-3 3-4 video gitu 4-3 video dalam satu hari Dalam satu minggu Satu minggu tuh Udah capek banget gitu loh Apalagi Temen gue yang Salah satunya tuh Dia adalah Make up Apa namanya Beauty vlogger gitu kan Beauty vlogger tuh Dia tuh harus Make up lah Tutorial Tutorial make up Terus dia ngasih tau Solusi-solusi Atau apa Solusi-solusi Solusi-solusi Dari Apa namanya Parform-parform terbaik Atau segala macem Seperti itu 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 aja udah capek banget Dia bilang Itu aja udah capek banget Dia bilang Dia tuh harus Stand by di kamera Pagi 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 dia Sharing Eh Pagi dia Pagi dia mikirin konsep Terus dia Pagi dia mikirin konsep Terus dia shooting siangnya Sorenya dia harus upload Pokoknya Pokoknya kayak gitu sih Bertahap gitu sih Kayak Apa namanya Lingkaran Lingkaran Youtubernya gitu loh Jadi Gue Dia juga udah bilang Dia juga udah bilang Kalau dia tuh udah capek Udah capek banget Capek banget Tapi Karena Demi Mainnya dia Karena dia kerjaannya Seperti itu Jadi dia kerjaannya di Youtube Dengan seperti itu Jadi Mau gak mau Dia harus lakuin gitu loh Dan juga Dan hampir sama sih sebenarnya Kayak gue gitu kan Gue Gue Jadi udah Gue jelasin tadi Bahwa gue tuh Adalah software engineer Dan gue tuh Dan gue tuh Adalah Udah pernah Kerja Udah kerja di Udah kerja di perusahaan juga Dan jadi software engineer Dan maintenance Dan maintenance Dan maintenance Dan segala macem Dan Pokoknya kayak gitu Pokoknya Actually seperti itu Oke So Jadi buat Yang nanyain Kemana video gue semuanya Jadi Jadi video gue Jadi video gue itu Kena copyright Actually Actually kena copyright Dan gue benci banget Sama sistem copyrightnya Yang ada di Youtube gitu kan Yang dimana Sistem copyrightnya Youtube tuh Bener-bener Bener-bener kayak Bener-bener kayak Gue tuh cuman iseng-iseng aja gitu loh Gue tuh cuman iseng-iseng Dan Diancam Dan Gue gak suka Kalau diancam gitu sih Diancam 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 tendon Karena Gue udah Beberapa Beberapa video gue tuh Kena copyright claim Udah pernah Kena copyright claim Kayak gitu sih So Jadi Ya pokoknya Pokoknya kayak gitu deh Gue tuh Sebenernya Gue tuh sebenernya Gue tuh sebenernya upload ke Youtube tuh Gue cuma sharing doang Sharing doang ke kalian semua gitu kan Jadi kayak video Terakhir gue tuh Yang main Apa namanya Main Corel Apa namanya Dia gue nge-share Salah satu project Dari klien juga Project dari klien juga Itu gue share Itu gue sharing Itu gue emang sengaja buat Biar gue tuh nge-share ke kalian semua Oh kayak ginilah Kayak ginilah Gue kerja Gue kerja tuh kayak gini Gue kerja seperti ini Dan gue Emang kerjanya seperti ini Dan gue pengen sharing ke kalian semua Bahwa Gue tuh terinspirasi dari George Hots George Hots Yang George Hots Yang dia sering livestream kerjaannya dia Livestream kerjaannya dia Yang livestream projectnya dia Yang belum Projectnya dia yang masih Belum selesai Atau segala macem Pasti dia bakal sharing Dia pasti bakal Livestream ke Youtube Ke Twitch gitu loh Jadi gue Jadi gue Terinspirasi dari itu Gue terinspirasi dari itu Jadi gue Sharing Apapun Jadi gue rekam Apa yang gue kerjakan Dan Gue sharing Apa yang gue kerjakan gitu kan Dan Dan gue share Gue upload ke Youtube Udah gitu aja sebenernya Nah ada edit sama sekali Nggak ada edit sama sekali Itu bener-bener pure Record Itu bener-bener Rekaman footage Yang bener-bener footage Dari gue sendiri Bener-bener footage dari Yang gue buat gitu loh Nah Jadi disini Jadi di Ada beberapa sih Satu video Atau beberapa Satu video Atau beberapa video gitu Yang gue Kena Kena Copyright claim Nah ini emang Unlisted ini emang Kena copyright juga Terus kena Ini juga kena Copyright claim Ini sebenernya video react sih Video react Dari gue gitu kan Video gue react Lagunya Aizone Yang bener-bener Zaman itu tuh Hype banget Pada zaman itu ya Pada tahun itu Si siapa namanya Aizone Terus Nah ini yang terakhir ini Gue Benci banget sih Yang ini Sebenernya gak kedengeran Sebenernya Dari video Apa namanya Dari Videonya gitu Dari footage-nya gitu loh Soalnya Berarti sebenernya gak kedengeran Tapi kok bisa Tapi kok bisa Dapetin Kena copyright claim Gue gak ngerti sih Gue ngerti tempat Histomenya youtube Jadi Orang-orang tuh pengen sharing Pengen sharing banget Pengen sharing Apapun yang Apapun yang mereka pengen Di youtube tuh Jadi kayak keganggu Sama copyright claim ini Soalnya Mungkin karena Mungkin karena banyak youtuber Tapi mungkin banyak youtuber-youtuber Yang berfokus Yang youtuber-youtuber tuh Berfokus ke mereka Yang kerjaannya tuh Kerjaannya mereka tuh Emang di youtube gitu loh Jadi mereka kayak Istilahnya Mereka tuh buat konten Ke youtube tuh full time Kayak kerjaan Kayak kerjaan tetapnya mereka Gitu lah Jadi akhirnya Youtube tuh membuat terms Bahwa Apapun yang Membuat terms Apapun yang Berkaitan dengan musik Yang Berkaitan dengan musik Yang belum mendapatkan Yang belum mendapatkan izin Itu kena copyright claim Jadi kayak gitu Jadi Sebenernya itu udah dari tahun Berapa gitu Dari tahun berapa gitu ya Gue udah Ngikutin gitu ya Youtube itu Dari tahun 2015 Pokoknya Pokoknya hype-nya tuh Dari tahun 2015 Sampai tahun 2016 Nah Sebenernya dulu tuh Sebenernya dulu tuh Enak banget di youtube Sebenernya dulu tuh Enak banget di youtube Jadi mereka tuh Memang bener-bener iseng Mereka bener-bener iseng gitu kan Mereka bener-bener iseng Untuk upload apapun Yang mereka pengen Apapun yang mereka Suka di youtube Mereka pengen Upload aja disitu loh Jadi karena Mereka tuh lebih suka Jadi mereka lebih Jadi ada salah satu orang Jadi mungkin ada salah satu orang gitu ya Mungkin youtuber atau segala macam Yang channelnya Mereka yang pengen gitu Mereka yang Channel-channel yang bener-bener kayak Apa namanya Pengen bekerja Apa Menjadi guru tetap Menjadi Apa namanya Pekerjaan tetap lah di youtube gitu Jadi akhirnya Mereka buat Mereka buat terms gitu kan Mereka youtube tuh membuat terms Bahwa Copyright Apa namanya Bahwa Menerapkan copyright claim Jadi kayak gitu sih Jadi menurut gue tuh kayak Aneh aja gitu loh Kalau menurut gue gitu loh Soalnya dulu tuh youtube tuh Enak banget buat di Enak banget jadi tempat Jadi tempat nonton Apapun yang mereka pengen Jadi Konten-konten mereka tuh Bener-bener kayak konten-konten Original dari mereka gitu kan So Ya Jadi pokoknya kayak gitu Oke So Gue mau kasih tau ke kalian semua Yang bikin youtube itu Yang bikin youtube itu Dulu itu lebih Enak Ketimbang youtube yang sekarang Gue ngasih tau ke kalian semua Pernama Pernama kali gue Ke warnet Pernama kali gue ke warnet Pernama kali gue Ngeliat youtube itu Tahun 2010 Atau 2009 Pas gue masih Pas gue masih SD itu Pokoknya Pas masih SD atau Tamat Tamat SD atau tamat SMP Gue gak lupa Nama channelnya itu adalah PivotKit89 Ini PivotKit85 Nah Jadi disini Jadi ini nih Jadi ini adalah Channel yang bener-bener Apa namanya Channel yang pertama kali Gue tonton Pernama kali ada DTL Pernama kali ada Timeline-nya Yang baru buka youtube tuh Jadi kayak Ada di timeline-nya youtube Baru pertama kali buka Itu dia langsung Di front page gue gitu Di front page Di front Di front page gue gitu Di setiap Apa namanya Setiap gue buka youtube Di pertama kali Pas gue buka youtube Di PivotKit85 ini Ada salah satu channel Ada salah satu videonya Namanya Apa namanya Lol Pivot Randomness Lol Pivot Randomness Kalau gak salah sih Lol Pivot Pivot Randomness Yang musikal Pokoknya Pokoknya kalau gak salah itu musikal ya Pokoknya musikal Nah yang ini Yang 10 tahun lalu Damn It's 10 years ago True legend dari True legend dari True legend dari semua channel ini Yang pernah gue tonton Yang pernah gue tonton Yang pernah bagus banget Gue Ini adalah salah satu This is the channel That I growed for Ini yang Ini adalah channel Yang pernah tumbuh bareng sama gue Pernah tumbuh bareng sama gue Sampai Sampai detik ini Gue gak pernah Bosen Muter lagu Gue gak pernah Bosen denger ini Konten ini Karena Dari sinilah Gue suka banget Belajar animasi Suka banget Belajar basic animation Suka banget Belajar Gimana cara Menggerakkan Stigmen Dengan cara Tanpa harus Di komputer Dan itu Hype banget By the way Oke So Gue akan Puter satu Video yang Bener-bener Ini adalah Yang membuat Pivot Kit 8.5 Yang dimana Pivot Kit 8.5 Ini meledak Meledak Dan This is the video That I growed for Jadi kayak Kalau kayak gini Oke Jadi kayak I grow Okay So What Okay Um Alright Jadi Kayak gini Dulu Stop Okay Um Jadi Damn Fun Damn That was your full job Boy By the way What is love What is love Okay Jadi buat kalian yang gak tau ya Kenapa Jesse Bieber itu Dibenci banget di tahun 2010 Um Jadi Dia itu Berum Dia tuh Sebenernya Dia itu Jadi artis tuh Karena dia Ngeshare Jadi ibunya tuh Nge-upload Anak Upload Apa namanya Upload Keaktifan anaknya tuh Di Youtube gitu kan And then Dia itu Diajak Sama agensi Atau segala macam Diajak agensi gitu Dia tuh langsung Buat sebuah single Yang dimana Singlenya tuh namanya Baby Dan Itu Bener-bener Menjadi Most Dislike Video Ever Di Apa namanya Di Youtube Pada saat itu Di tahun 2010 Dan Saat Di upload nih itu Karena Menurut dia itu Di umur segitu Apa Di umur segitu tuh Nggak cocok Nggak cocok Bawa lagu itu gitu Jadi kayak istilahnya Dia tuh Dia tuh di umur segitu Dia nggak cocok Bawa lagu itu gitu Jadi kayak lagu Cita-citaan gitu lah istilahnya Hampir sama sih sebenernya Kayak Di sini sebenernya Hampir sama kayak Di Indonesia juga Ada satu MTV juga Yang bener-bener Itu pernah Kayaknya pernah di boycott deh Itu jaman Jaman gue masih Kayak Masih SMP sih kayak Masih SMP tuh Ada satu Cinetron itu Yang bener-bener Yang bener-bener Dia tuh Apa namanya Bikin 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 sinetron itu Yang bener-bener Anak SD tuh pacaran gitu loh Anak SD atau SMP tuh pacaran gitu Jadi Kayak gitu Jadi Kurang lebih kayak gitu sih Jadi kurang lebih kayak gitu Hampir sama lah Kayak di Indonesia Nah di Chastain Bieber ini Dia tuh nyanyi Dengan temanya Lagu cita-citaan Yang kayak gitu-gitu Dengan featuring Luda Chris by the way Dengan sama Luda Chris Sama Luda Chris Jadi Jadi pokoknya ya Kayak gitu lah Dia tuh bawa lagu cita-citaan And then And then Dia langsung Apa namanya And then Jadi most dislike video gitu Jadi and then Most dislike video Karena dia bawa lagu cita-citaan gitu Dan Banyak banget Dan itu menjadi rekor by the way Itu menjadi merekor Jadi most dislike video On YouTube Gila inget banget sih Ini di disniper Menjadi Dikasih bill Eh Gak sih Menjadi ikonik banget sih Menjadi ikonik banget dan lagu yang bener-bener lagu pengkona itu Tubuh bareng semua Di situ Damn Sampai hari ini Dikasih bill If you never knew Let me know No 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 Hell Hell All over the world I can view I can view Oh my time Would you wait Just sit Got nothing on you Nothing on you Nothing on you Ya lebih cepet banget So-teret Ko-menem Yo-in That's it Itu bener-bener lagu Yang Bikin Dulu tuh Bersejarah sih Kalo menurut gue sih Karena Jaman itu tuh masih belum Jaman itu tuh masih belum kayak Nggak ada apa-apa gitu Kita tuh masih having fun Bareng sama temen-temen Bareng sama temen-temennya Dan Gue sedih sih bener-bener Kalo gue ngomong gini Soalnya Karena menurut gue tuh Tahun 2010 tuh Memang tahun 2010 Kebelakang gitu ya Tahun 2010 kebelakang Pada zaman gue masih SD segala macem Pada masa SD SMP Masa-masa SMP SMA segala macem tuh Itu Menurut gue tuh bener-bener Berkesan gitu loh Nggak ada Nggak ada momen yang nggak berkesan Di sejarah Sejarah Kalian masih hidup gitu Nggak ada momen yang nggak berkesan Pasti semuanya berkesan And then Things change Semuanya berubah Setelah Setelah berubah Setelah Beberapa tahun Setelah beberapa tahun kebelakang Dan Lo tumbuh dewasa Dan tumbuh dewasa I'm 24 right now And I need More Dan gue butuh Healing Sebenernya sih Sebenernya gue butuh Apa namanya Apa namanya Bener-bener Gue butuh Yang namanya Balik lagi ke era itu Gue pengen sih Gue pengen sih Kalau misalnya ada satu orang gitu Yang Mampir Apa Mampir ke gue gitu kan Pengen banget Kayak di filmnya Relive Pengen banget balik ke zaman SMA Dan pengen Pemperbaiki semuanya Kalau bisa ya Kalau bisa memperbaiki semuanya Di zaman itu SMA atau SMP lah Kayaknya sih SMP sih SMP yang sebenernya Paling Paling berkesan sih Kalau menurut gue sih SMP atau SMP dan SMA lah Kalau menurut gue Paling berkesan gitu loh Dan I hate Dan gue benci banget Dan gue benci banget Tubuh dewasa men Gue benci banget Tubuh dewasa Bener-bener Karena Em Em Gimanapun juga Gimanapun juga Waktu tuh akan terus berjalan gitu loh Waktu tuh akan terus berjalan Dan Dan kita harus memanfaatkan Waktu itu Walaupun Walaupun 24 jam tuh Berasa Walaupun 24 jam tuh Berasa 5 jam gitu kan Berasa 5 jam Dan Kalian harus Dan Kalian harus Memanfaatkan Waktu itu Memanfaatkan waktu gitu kan Memanfaatkan waktu yang Cepet banget Untuk yang sekarang Cepet banget Makanya gue pengen Makanya setiap gue Kalau misalnya lagi apa-apa gitu Kalau misalnya lagi Pengen balik ke dunia itu Ya gue ke Youtube Gue lari ke Youtube by the way Gue lari ke Youtube Dan Di jaman itu Di tahun 2010 Dan 2010-2009 2008-2007 lah Itu internet Itu internet itu masih belum ada yang jamah By the way Itu masih belum ada yang jamah Dan kita masih megang HP Nokia Nokia Symbian pada saat itu Mungkin kalian masih ingat So Ya jadi pokoknya kayak gitu sih Kalau menurut gue sih Soalnya Ya gue gak bisa Kita gak bisa buat mesin waktu by the way Kita gak bisa buat mesin waktu Albert Einstein pun udah pernah Udah pernah bilang Kalau ada teori yang namanya Teori relatifitas Teori relatifitas waktu Teori relatifitas Pokoknya kayak itulah Albert Einstein pun gak pernah Apa nanya Albert Einstein pun pernah Membuat gitu loh Tapi Masih belum ada rumus Masih belum ada rumus Untuk buat Untuk balik lagi ke masa itu gitu loh Jadi gue pengen Jadi gue pengen sih Sebenernya balik lagi ke jaman itu Jaman 2010 Pengen banget Perbaiki semuanya So many mistakes that I That I That I make Pada jaman itu In the past Pengen banget Balik lagi ke jaman itu Dan Untungnya masih inget sih Untungnya pada jaman itu masih inget 10 tahun lalu Ketika 10 tahun lalu itu Menjadi Tahun-tahun yang bener-bener Tahun yang bener-bener Berkesan banget buat gue gitu kan Dari jaman internet Dari jaman internet Dari jaman orang-orang yang masih bisa Masih bisa diajak ngobrol Sekarang udah menghilang Semua kemana Gue gak tau kemana mereka semua Mungkin ada yang ke luar negeri Ada sih orang Ada sih beberapa juga Yang udah ke luar negeri juga Udah jadi Udah jadi orang Jadi orang besar lah Jadi udah megang Udah megang Aset Udah megang aset Udah megang aset dunia juga Maksudnya Maksudnya aset dunia itu kayak Apa namanya Konten dari salah satu Konten dari salah satu PH terbesar Eh bukan sih PH sih Perusahaan terbesar Korporat terbesar juga Dan juga ada yang komik juga Perusahaan komik juga Ada temen gue juga Ada yang megang disitu Ada yang juga kerja disitu juga Ya pokoknya Pengen banget sih sebenernya Pengen balik Pengen balik lagi ke mereka semua Pengen banget Ngobrol sama mereka Bahwa tahun Bahwa kita beruntung ya Kita hidup di tahun-tahun itu Kita beruntung hidup di tahun-tahun itu Tahun-tahun yang dimana Masih belum Ada apa-apa Masih belum Masih belum Orang tuh Internet tuh masih awam banget Dan sekarang Orang-orang Orang-orang itu udah Udah bisa Udah bisa megang Megang internet Udah bisa megang Udah bisa Ngeakses internet semuanya Dengan hanya Bawa HP doang Udah mereka Udah bisa liat internet Apapun yang ada di Dunia viral di internet Betul loh So Kalau menurut gue Lebih berkesan Yang mana Berkesan pada jaman SMP sih SMP SMP SD SMP SD SMA Kuliah juga sih Sebenernya Tapi Yang lebih Berkesan banget tuh SMP sih SMP SMP jalan ke SMA tuh Berkesan banget Ya jadi Itu aja sih Sebenernya Yang gue pengen Sampai ke kalian semua Walaupun memang Lari nya kemana Topiknya Tapi yang jelas Gue bisa nge-share Ke kalian semua Dan Balik lagi Ke omongannya gue tadi Gue tuh nge-share Apapun Yang gue mau Di Youtube Gue pengen mau di Youtube Dan Kalau misalnya kalian suka Ya suka aja Kalau misalnya kalian suka Ya subscribe Kalau misalnya Like Kalau gak suka Abis like Gue udah dikasih Vitor sama Youtube Jangan Bikin hate comment Jangan bikin hate comment Karena masalah Jangan buat Apa namanya Jangan bikin hate comment Atau segala macam Itulah Yang bikin Yang bikin Orang tuh Ill feel Yang bikin orang tuh Down Down lah gitu loh Mereka tuh Mereka tuh sebenernya Berkaya Mereka tuh sebenernya Berkarya gitu kan Mereka tuh sebenernya Berkarya juga Bikin konten Mereka tuh Gak sampai Sampai Mereka gak tidur Mereka hanya buat konten doang Gitu kan Jadi Hargailah Orang Hargailah kerjaan mereka Walaupun memang Mereka tuh kerja di Mereka kerja di rumah doang Tapi hargailah mereka Gitu loh Hargailah mereka Yang penting mereka Bisa makan lah Dengan konten mereka Pokoknya Apapun kerjaan kalian Kalian harus Bersyukur Soalnya Dari semua Dari semua Kerjaan-kerjaan yang ada Apalagi masa pandemi Kayak gini kan Mereka tuh Mereka tuh Banyak yang Banyak yang Kena Apa namanya Banyak yang kena PHK lah Banyak kena Ampeed live lah Jadi Pokoknya intinya Hargailah Hargailah kerjaan Hargailah Apapun pekerjaan kalian Gitu loh Kalau misalnya Kalau misalnya Cintailah pekerjaan kalian Walaupun memang Walaupun memang Kalian Walaupun memang Upahnya memang Gak Upahnya memang Gak mencukupi Tapi at least Bersyukur At least bersyukur Karena Masih banyak orang Di luar sana Yang pengen Pengen kerja Orang di luar sana Masih pengen banget Kerja Orang di luar sana Masih pengen banget Kerja Orang di sana Masih Pengen banget Nyari Pengen banget Nyari duit Bahkan Temen Bahkan ada tuh Gue liat Di salah satu Di salah satu Konten youtube Gitu kan What the hell is it Tadu ya Gue Gini Kipas dulu Kok Oh Wadah Ya pokoknya intinya Kalian tuh harus Bener-bener Hargai lah Hargai lah Semua kerjaan Hargai lah Semua kerjaan Mereka Mereka Mengais duit Demi Mereka Mengais duit Demi Mereka bertahan Itu gitu loh Pokoknya intinya Kenan harus hargai itu So Thank you guys So much Watching For watching This video How you enjoy Gue gak tau Gue gak tau Latinya kemana Jadi intinya Apapun kerjaan Apapun kerjaan Yang Orang-orang tuh Orang-orang tuh Orang-orang tuh Lagi kerjakan Kalian tuh Kalian tuh harus Kalian tuh harus Apa namanya Mengerti Kalian harus understand Kalian harus Mengerti Dengan sama keadaan juga Kalian juga harus Menghargai Sama semua Kerjaan Baik yang Baik yang Baik Maupun yang menurut kalian Tidak baik Baik halal Maupun tidak halal Yang penting Kalian tuh harus Kalian tuh Kalian harus Perlu Kalian harus Menghargai lah Menghargai Semua pekerjaan Orang Semua pekerjaan Orang Kalian harus Kerja Kalian harus Pokoknya Kerjalah Oke So thank you guys So much for watching this video I will enjoy Gue gak ngerti Ini larinya kemana Tapi yang jelas Tapi yang lain Semoga kalian ngerti So Thank you guys so much For watching this video I will enjoy it And see you guys In the next episode Bye